Kenapa kita itu sering tersinggung kalau mendengar perkataan orang yang tidak enak dalam hidup kita itu Orang komentar mungkin, orang bersikap, orang berkelakuan Akhirnya karena kita tersinggung kita tidak bisa menguasai diri Ujung-ujungnya kita mulai kesel dan marah Nah padahal kalau kita marah Yang rugi pertama kali sebenarnya bukan orang lain ya diri kita sendiri Kalau kita marah kita tidak bisa mengendalikan diri satu Yang kedua tidak bisa berdoa Kedua malah jatuh di dalam dosa Karena apa? Tidak ada penguasaan diri Nah anehnya kita ini hidupnya sebenarnya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain Hidup kita ini tidak akan ditentukan oleh omongan orang lain Atau penghakiman orang lain Hidup kita ini ditentukan oleh janji Tuhan Yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita Tapi kebanyakan orang itu kalau mendengar perkataan Sikap, perbuatan atau kelakuan orang lain yang tidak enak terhadap diri kita Kita marah dan cenderungnya daging ini ingin balas Kalau ada orang ngomong jelek kita juga ingin ngomong yang lebih jelek lagi Kalau orang ngomong ketus kita ingin ngomong lebih ketus lagi Kalau orang nyakitin kita ingin lebih nyakitin lagi Bahkan titik tertentu kita ingin doain biar Tuhan hajar itu Kan itu kan cara daging kita Tapi cara Tuhan kan gak mau gak begitu Tuhan maunya kalau kita disakitin kita malah suruh memberkati Kok bertentangan banget Bener gak? Kenapa kalau orang kita sudah disakitin kok disuruh memberkati kok enak saja Oh kita sudah dimaki-maki kok kita yang disuruh minta maaf Enak saja memang siapa dia Nanti dia kurang ajar Nanti dia begini kan itu daging kita Pemikiran manusiawi kita itu begitu Bahkan sesama pasangan kita saja Kalau kita ini ribut, geger Padahal kita yang disuruh minta maaf dulu Jauh lebih baik kan Tapi nanti kalau dia minta kita maaf terus Minta maaf terus kan dia nanti kurang ajar Nanti nginjok-nginjok kita gimana Kan seringkali pemikiran daging kita itu memiliki pemikirannya seperti itu Tapi Tuhan suruh melakukan yang seringkali kontra dengan apa yang tidak kita inginkan Karena sebenarnya Tuhan itu mau kita itu melakukan kebenaran dahulu Kalau kita menjadi berkat melakukan kebenaran seperti yang dia mau Tuhan akan bekerja melalui caranya sendiri Seringkali kalau kita ini sama pasangan saja Kalau ribut, geger, punya masalah itu kan Kadang kita gengsi untuk minta maaf Benar enggak? Berapa banyak kalau kita salah Mau minta maaf saja males Atau kita di pasangan kita yang salah Kita mau minta maaf juga emang enak saja Orang dia yang salah Harusnya dia dong minta maaf sama saya Seringkali berpikiran seperti itu enggak? Kenapa kalau Tuhan izinkan kita ini harus menghadapi masalah Dan sama pasangan hidup kita ini Kita harus minta maaf Supaya apa? Kita ini belajar mengerti cara Tuhan Melembutkan hati dan menjagain kita Hati kita ini supaya tidak jatuh di dalam dosa Kalau kita marah, kita jengkel, kita kesel Dengan pasangan hidup kita Ujungnya kita enggak bisa berdoa Kita hubungannya juga enggak enak, enggak baik Rumah tangga rasanya juga kayak mencekam Suasananya enggak bagus Tapi ketika kita ini beres Dan harus ada kerendahan hati untuk minta maaf Nanti waktu Tuhan ubah kita menjadi memiliki hati yang lembut Otomatis Tuhan akan ubah pasangan hidup kita Begitu juga dengan kita Ketika kita ini bermasalah dengan orang lain Ketika kita ini bermasalah dengan orang lain Kalau orang lain itu enggak pernah ketemu lagi Ya enggak masalah Tapi kalau orang itu mungkin sekantor Mungkin pembantu Mungkin sopir Mungkin teman gereja Teman pelayanan Atau orang yang sering bersinggungan dengan kita Kita bermasalah Karena kita mau enggak mau harus cepat beresin Supaya enggak berlarut-larut Nah untuk pemberesan itu kan kita harus Yang benar dahulu Yang ngerti kebenaran firman Kan harus melakukan firman dahulu Nah kecenderungan waktu kita mau melakukan firman Daging ini kan enggak suka Untuk kita minta maaf dahulu Untuk merendahkan diri I'm sorry ya Aku yang salah ya Itu dalam pemikiran daging kita Nanti dia kurang ajar loh Masa dia yang salah Kok saya minta maaf Dia yang salah kok saya suruh minta maaf Tetapi ketika Kita melakukan bagian kita Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan akan memberesin hati orang tersebut Biasanya Tuhan memberesin hati kita Dan Tuhan memberesin Orang yang bermasalah dengan kita Tapi kalau orang itu udah terlalu kurang ajar gitu ya Kenapa disuruh memberkati Karena Alkitab kan ngomong begini ya Berkatilah orang yang menganiaya kamu Yesus sendiri ngomong begini Tuhan ampunilah mereka Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat Karena apa Orang yang menganiaya kita Memusuhin kita Bikin ribut dengan kita Sebenarnya Mereka sedang membuat masalah Dengan Tuhan Selama hidup kita ini benar Kita dijagain Tuhan Diproteksi Tuhan Tuhan yang akan bertindak Tuhan yang akan bekerja Ketika Tuhan bekerja Kan lebih parah Makanya kita disuruh mendoain Supaya mereka itu Enggak parah Enggak tambah hidup dalam dosa Dan dapat kasih karunia Tuhan Diberkati Tuhan Bukan dapat murka Tuhan Nah Sikap kita ini harusnya benar dihadapan Tuhan Kalau menghadapi masalah Tapi kebanyakan sikap kita kurang benar Kalau menghadapi masalah Ini yang seringkali jadi problem Seringkali orang Kristen itu Enggak jadi berkatnya itu disini Jadi batu sandungan Oh dia kan pelayanan Dia kan udah Kotbah Dia kan udah nyembah Tuhan Jadi worship leader Jadi singer Dia pelayanan di kerja Tapi kok sikapnya kayak begitu Kok jadi kelakuannya kayak begitu Kan orang mempertanyakan segala sesuatu kan Karena orang dunia itu melihat Sisi kehidupan kekristenan itu Harus sempurna seperti Tuhan Kita itu dituntut sama orang-orang di sekitar kita itu Kalau kamu pelayanan Ya kamu harusnya kasih contoh yang baik dong Kalau kamu jadi hamba Tuhan yang kasih contoh yang baik seperti Yesus dong Selalu memandang Pingin melihat apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Sikap dan perbuatan kita itu sempurna Dan memang standar kita sebagai orang percaya Itu tinggi Dan kita hidupnya Hidup kita ini memiliki standar tinggi Seperti yang benar-benar Tuhan mau Tuhan mau kita hidup Sesuai standar tersebut Standar kerajaan Allah Makanya kita dituntut untuk menjadi sempurna Menjadi seperti Yesus Melakukan yang terbaik Dan orang Kalau melihat kita melakukan hal buruk Mereka akan tanya Kamu orang Kristen kok seperti itu Kamu udah pelayanan kok seperti itu Karena Otomatis ketika kita memilih menjadi Orang percaya Apalagi terlibat dalam pelayanan Pasti Tuhan Atau orang Tuhan pasti proses kita jelasnya Tapi orang lain pasti akan melihat Pengen menuntut kita sempurna Ketika orang ngomong jelek Jangan malah kita termakan Enjoy saja Kalau orang ngomong jelek tentang kita ini Tapi kita ini tetap benar Lakukan hal yang benar Kita tetap jalan saja Anggap saja perkataan orang Yang ngomong jelek tadi Seperti kita naik onta Dia seperti anjing Menggonggong Seperti kafilahnya akhirnya jalan-jalan Cuek-cuek saja Tapi kalau ada orang ngomongin kita Dan kita ini salah Punya kesalahan Kita yang harus bertobat Siapapun yang ngomongin kita Kalau perkataannya itu benar-benar Yang kita lakukan Tidak benar di hadapan Tuhan Ya kita bertobat Tapi kalau ada orang ngomong Dan yang diomongkan Tidak sesuai dengan Apa yang Kita kerjakan Dia hanya sekedar ngomong Nggak usah pusing Nggak usah pusingin perkataan orang lain Karena hidup kita Tidak ditentukan oleh perkataan orang lain Hidup kita Ditentukan oleh Janji Tuhan Yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kita Nggak usah pusing Mendengarkan orang ngomong jelek Tentang kita Kalau kita Melakukan jelek Bertobat Tapi jangan sampai dimakan Bawa makan hati Berapa banyak orang Tersinggung Dan akhirnya Sakit hati loh Jengkel Dendam Akhirnya menyalahkan Tuhan Buat apa Yang rugi kan kita sendiri Harusnya Yang kita kerjakan Yang kita lakukan Yang kita perbuat Bahkan reaksi kita Terutama Mempasangan hidup kita ini Yang seringkali Kebentur-bentur masalah Karena pasangan kita ini Orang yang hidup dengan kita Sempanjang umur kita Dan kita ini Pasti memiliki perbedaan Pendapat Perbedaan pikiran Cara pandang berbeda Latar belakang berbeda Seringkali Malah berbenturan Kalau kita Cara bereaksinya salah Kita pasti ribut Sebenarnya keributan Dalam suami istri itu Yang sampai memuncak Itu meruncing Itu gara-gara apa Karena gak mau ngalah Sama-sama ego Sama-sama ego Gue yang benar Gue yang benar Gue yang benar Akhirnya apa Ribut Saya seringkali Kalau ribut sama istri saya Sudah meruncing Memuncak Dan menegang Kita duduk bareng Hane sini Duduk bareng Saya bilang Ada masalah seperti ini Kita telusurin asal-mulanya berapa Oke Asal-mulanya seperti ini Kira-kira kamu punya andil berapa persen dalam kasus ini Saya punya andil berapa persen Kamu benarnya mungkin 70 persen Saya salahnya 30 persen Atau Saya benarnya 80 persen Kamu salahnya 20 persen Saya minta maaf ya Gak usah diperpanjang Kita jadikan ini pelajaran terbaik Kita omongin baik-baik Akhirnya kan gak jadi ribut Tapi kalau kita ngotot nih Ngotot, geger Akhirnya apa? Apa namanya? Masalah tidak akan selesai Malah berlarut-larut Bisa-bisa malah Yang 100 tahun yang lalu Nenek moyang Buyut, engkong Diungkit-ungkit semuanya Orang tuanya Nenek moyang Diungkit-ungkit Buat apa? Seringkali kan kalau kita kesel Gak bisa ngontrol kan begitu Kalau masih kedagingan Tapi setelah kita ini Di dalam Tuhan Mengerti kebenaran Kalau kita menyelesaikan masalah Yang perbedaan meruncing Dengan pasangan kita Atau dengan orang lain Kita harus tenang dulu Kalau kita belum tenang Jangan pernah ambil keputusan Kalau kita ini masih emosi Meledak-ledak Napas masih mempuru Terus Masih deg-degan Masih ingin rasanya meledak Tenang aja Ambil air Yang dingin Kasih sirup yang manis Kalau bisa Duduk manis tenang Relax Nonton sinetron Korea dulu Atau apa Rem mulutnya Jangan melakukan Ngomong yang gak penting-penting Setelah tenang Baru Ngomong Bereaksi Tapi kebanyakan kan kita Enggak puas nih Enggak puas nih Pengen marah nih Pengen marah nih Harus saya lampayaskan Ya ujung-ujungnya terjerat Dijatuh di dalam dosa Akhirnya apa? Kalau kita marah Enggak terkontrol Akhirnya apa? Emblis ambil keuntungan Ambil keuntungan kan? Nah Akhirnya yang dipuaskan Siapa? Daging kita Daging puas nih Kita udah marah Udah cerit-ceritan puas Tapi kalau udah Tertentu sadar kan Akhirnya Merasa berdosa kan? Kok Tuhan Aku kok ngomong kayak gitu Gimana ya? Tadi yang Ngomongin itu terluka gak ya? Kita kan berdosa Buat apa kita melakukan Seperti itu? Kita benar-benar harus Sebagai orang percaya Semakin bertumbuh di dalam Tuhan tuh Semakin berhikmat Kalau marah Marah Boleh Tapi Harus holy emotion Marah kudus Jangan sampai marah Bikin dosa Jangan marah Sampai nyakitin Akhirnya melukain Buat apa? Bayangin Kita muarah ya Sama pasangan kita Kita ngomong nyakitin Melukain Terus padahal Dia itu yang kita cintai Kita kasihi loh Kita hidup bareng Selama-lama Seumur hidup Bukankah cinta kita Lebih besar daripada Marah kita? Ngapain kita sakitin Pasangan kita? Ngapain kita lukain? Bukankah jauh lebih baik kita ngalah Ketika ngalah Semuanya jadi baik Hubungan baik Tambah mesra Tambah mesra Saya berdoa Bapak ibu yang Pernikahan kan tambah hari Tambah memiliki umur Yang semakin matang Dalam pernikahan Dalam membangun hubungan Dengan Tuhan Dalam membangun hubungan Dengan sesama Itu harusnya lebih Bisa menguasai diri Lebih cool Lebih tenang Lebih kalem Dan lebih Matang di dalam Tuhan Akhirnya apa? Hubungan suami Itu tambah hari Tambah cinta Sesekali Sesekali kita meski ngomong Ngomong pasangan hidup Saya itu sering lakukan Saya Kalau di rumah Ada istri saya Relax Barunya berdua Saya bilang Saya bisa Peluk Bisa ciumin istri saya itu Puluhan kali Saya bilang Saya meski bangun Cinta saya dong Saya sering ngomong Setiap hari saya bilang Ini Sini deh Kamu hari ini Kelihatan cantik sekali Dan aku merasa Jatuh cinta lagi Sama kamu Sini aku Saya meski bangun Hubungan saya Semakin hari Semakin Tumbuh rasa cinta itu Karena di luar sana Kan godaan Banyak sekali Kalau kita ini Penuh cinta di rumah Penuh kasih sayang di rumah Udah puas Diterpuaskan Rasa cinta Perhatian dan kasih sayang Oleh pasangan kita Ngapain kita cari Di luar sana Orang kenapa mencari Cinta di luar sana Karena di dalam rumahnya Tidak terpuaskan Anak-anak aja Kalau tidak terpuaskan Hubungan Hubungannya dengan Suam Orang tuanya ini Hubungan Tidak pernah dapat cinta Tidak dapat perhatian Anak-anak ini bisa mencari Cinta dan perhatian Di luar sana Yalah kalau ketemu yang baik Kalau ketemu yang buruk Dan kebanyakan di luar sana Itu kan jahat Suami istri pun juga sama loh Maka ini kita bangun ini Kalau kita bangun Hubungan suami istri yang baik Ini berdoa itu gampang Kita udah biasa ngomong I love you sama Pasangan hidup kita Sudah mudah sekali Salah juga cepat dibereskan Akhirnya kita berdoa itu Gampang Bilang cinta sama Tuhan Itu mudah sekali Bayangin Bapak Ibu Sama istri hubungannya kaku Suami istri hubungannya kaku Terus tapi di gereja Angkat tangan Gemetar-gepetar Air mata Mbeler kemana-mana Ingosnya Meluber kemana-mana Bilang I love you Tuhan I love you Kan bohong Itu namanya Berapa banyak orang yang seperti itu Oh di gereja nangis Sampai gemetar-gemetar Tumpangin tangan pendeta Puluhan kali rebah Oyak-oyak rambutnya Sampai gundul Olesin minyak Tapi hubungan keluarganya Berantakan Hubungan suami istrinya kacau Hubungan dengan anak-anak Kacau kan gak bisa Akhirnya saya bilang Semakin Orang itu mencintai Tuhan Mengasih Tuhan Orang itu Semakin Yang pertama menikmati Rasa cintanya dia dengan Tuhan Adalah pasangan hidupnya Semakin orang mencintai Tuhan Dia akan semakin mencintai pasangannya Pasti Semakin gak mau Menyakitin pasangannya Semakin luasnya Semakin orang mencintai Dia gak mau menyakitin Sesamanya Keluarga besarnya Orang lain Dia gak menyakitin Karena apa? Dilimpai dengan kasih Dan anugerah Tuhan Seharusnya Kekristenan kita itu Bertubuh dewasanya itu Ke arah sana Jadi penuh dengan Kasih Kristus Bukan Tambah ego Saya gak habis pikir sama orang yang Sudah bertahun-tahun bergerija Gampang tersinggungan Gampang marah Gampang sakit hati Gampang benci Dampan dendam Terus berontak Ngomong kasar Ngomong Nyakitin orang lain Gak terima Saya pikir ini Kekristenannya sakit loh Ada kekristenan seperti itu Pasti kekristenannya sakit Bayangin Ngaku nyembah Tuhan Ngaku beribadah Tapi Bencinya sama orang lain Yang nyakitin luar biasa Pada lukup yang pertama Dan terutama adalah Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan Dengan segenap kekuatanmu Dan kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Mengasihi loh Sesamamu Seperti dirimu sendiri Mengasihi sesama yang Seperti apa pak Mengasihi sesama yang Sering kasih kue Kasih brownies Kasih mie Kasih roti Atau Kasih makanan pak Ya itu boleh Tapi termasuk Kan Di Alkitab itu gak dicatat Kasihilah sesamamu Dan benci musuhmu Kan gak ada Termasuk kita Mengasihi sesamamu Seperti dirimu sendiri Orang yang jengkelin Orang yang nyebelin Orang yang jelei Kata orang Sarabaya Orang yang bencekno Ngeselin terus Kita harus mengasihi Seperti diri kita sendiri Kan gak gampang Dengernya kan enak kan Dengernya enak Oh haleluya Bagus Sambil senyusum Waktu praktek Jeri-jeritan loh Daging nangis loh Bagaimana Dia udah nyebelin kok Aku suruh Mengasihi Dia udah jengkelin Udah bikin saya Bener-bener terluka Kok saya suruh Mengampuni Suruh Memberkati Suruh Bersikap baik Kan gak gampang Nah Kekristianan kita tuh Harus melewatin level itu loh Kalau kita ini masih Gampang tersinggung Gampang marah Gampang Emosian Gak teriman Itu tandanya Kekristianan kita Gak bertumbuh Di dalam Kristus Gak berbuah Gak matang Gak pada Posisi yang tepat Tidak pada Jalur yang tepat Karena semakin Orang dewasa Di dalam Kristus Dia akan semakin Memiliki kasih Tuhan Semakin memiliki Kasih Bapak Orang Kasihlah Tuhan Alamu dengan Segenap hatimu Dan segenap Kekuatanmu Dan kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri Termasuk sesamamu Yang apa yang Jengkelin Ngeselin Njelei Bencekno Nipu Bohongin terus Nyinggung terus Fitnah terus Kita harus mengasihi Praktek benar-benar Baru orang lain Bisa melihat Oh dia kok berbeda ya Orang bisa melihat Oh itu orang kok Ibu-ibu putri itu kok Orangnya berbeda Ibu Pepe itu kok Orangnya bisa tenang Begitu ya Pak Tigor ini kok Orangnya bisa tenang ya Kenapa Kita udah menghidupin Firman This real yang firman Yang kita denger Yang kita baca Itu kita praktekkan Hidup hari-hari Makanya Orang bisa melihat Kelakuan Kristus Melalui hidup kita Harusnya Semakin bertumbuh Di dalam Tuhan Semakin dewasa Umur rohani kita Semakin kita memiliki Karakter Yesus Di dalam kehidupan kita Siapa yang Pertama kali menikmatin Ya orang yang paling deket Dengan kamu Siapa itu ya Pasangan hidupmu Dan anak-anakmu Mereka yang akan menikmatin Tuhan Pertama kali Yang manifestasi Dalam kehidupan kita Baru orang di gereja Orang di pelayanan Kita saja Kalau biasa ini Berdoa Di dalam Tuhan Kita berdoa Berjam-jam Di kamar doa kita Kita nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Waktu kita terjun Ke dalam pelayanan Orang yang biasa Tidak nyembah Tuhan Bisa merasakan Tuhan yang Manifestasi melalui hidup kita Waktu kita Mimpin pujian Merasakan hadiratnya Waktu kita berdoa Ada kuasa Tuhan Karena apa? Kita biasa bergaul Bergaul dengan Tuhan Orang-orang di sekitarnya Akhirnya bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita Apalagi Kalau kita ini Terus Membangun keintiman Dengan Tuhan Semakin bertumbuh Di dewasa Dengan Tuhan Semakin Hidup kita Cara bicara kita Kelakuan kita Cara sikap kita Semua keputusan Yang kita ambil itu Menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Dengerin baik-baik Panggilan kita itu Bukan untuk merubah Pasangan hidup kita Bapak Ibu Jangan Mencoba Merubah Pasangan hidupmu Kamu itu Dulu istri saya Sering ngomong begini Kamu itu kita Bertauntung kamu gak berubah Berubah Haneh Saya bilang Kamu ingin merubah saya Sengkel matamu biru Kamu tidak akan Lihat saya berubah Kamu malah sakit hati Dia bilang Kamu lakukan bahagianmu Saya akan lakukan bahagian saya Saya pun juga Gak bisa merubah Pasangan hidup saya Seperti apa Bahagian kita itu Bukan untuk merubah Orang lain Atau menjadi Bersaing dengan orang lain Merubah orang lain Menjadi sama Seperti orang Bukan Tanggilan kita itu Seperti di kejadian Menjadi serupa Segambar Dengan Tuhan Karena gambar yang Pertama dari rusak Iblis Maka kita harus dipulihkan Melalui Kelahiran baru Melalui Yesus Kristus Tuhan Kita dipulihkan Tujuan utama kita Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Baru Baru kita bisa menjadi Berkat bagi orang lain Nah ini kan proses Perjalanan yang gak gampang Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Melalui proses Permukan Penghancuran Dicepit Dihina Dicacimaki Dituduh Di fitnah Mengalami kekurangan Sakit penyakit Atau macam-macam Tujuannya untuk Meremukkan hati kita Untuk memiliki hati Seperti Yesus Karena Tuhan Kalau izinkan proses Tujuannya satu Untuk Melembutkan hati kita itu Bisa dibentuk Diproses Seperti yang Tuhan mau Kita Kebanyakan Orang melakukan Segala sesuatu Seperti yang kita mau Bukan seperti yang Tuhan mau Makanya kadang kita itu Perlu di jepet dulu Diremukkan dulu Kalau kita ngotot Kadang itu Bentur Sampai bapak belur Baru sadar Oh gue ini salah Ternyata keputusan yang saya ambil Sikap saya ini Reaksi saya ini Saya ambil Ini salah Baik ibu Tuhan Seringkali Kalau kita ngotot Berjalan dengan Mau kita sendiri Tuhan biarkan kita Kebentur tembol Sampai bapak belur Baru Tuhan Bawa Eh kamu ini salah Kamu ikut jalanku Kamu ikut mauku Tuhan tetap baik Tapi kalau kita ngototot Tuhan akan ngalah Kalau kita ngotot Kita maksa Tuhan Tuhan akan ngalah Dan ujungnya kita yang sendiri Yang akan bawa belur Tapi setelah bawa belur Tuhan akan pulihkan kita Tuhan bawa Berapa kali kalau kita ini Tetap melakukan seperti yang kita mau Dan kita gagal Tuhan kan gak pernah putus asa Tuhan tetap Eh kamu selama ini salah Ikut aku Ikut jalanku Tujuannya Tuhan Kalau kita ini menghadapi masalah tekanan Tujuannya satu Kita itu diseret Mendekat Kepada pusat kehendaknya Reaksi kita harus benar Termasuk Orang-orang yang di sekitar kita itu dipakai Tuhan Untuk membuat hati kita itu menjadi Serupa segambar dengan Kristus Supaya menjadi berkat Menjadi Menggenapi tujuan Tuhan Melalui Di hidup kita itu Tujuan Tuhan digenapi Kadang Tuhan pakai orang-orang sekitar Untuk membentuk Memproses Nah terutama yang dipakai Untuk membentuk Memproses adalah Pasangan hidupmu Pasangan hidupmu nanti Jangan diomelin Jangan dinggrutuin Malah peluk cintai Thank you ya Kamu itu orang spesial Yang dipakai Tuhan Untuk meremukkan hatiku Senyum Cintai dia Kasih dia Jangan malah diomelin Aku tuh bikin kesel aja lu Engg Jangan Orang kadang kalau Memang diizinkan kesel itu Karena Tuhan mau hati kita Kita aja yang salah bereaksi Kadang kita itu Salah bereaksi kan Akhirnya yang disalahin Yang kena siapa Yang Tuhan pakai kan seringkali Kena semprot kita Padahal reaksi kita Harusnya kalau reaksi kita bener Itu sedangnya Kita tenang loh Kalau kita ngadepin masalah Kita ini berbenturan Dengan orang lain Dies Berbenturan Masalah apapun juga Apa kira-kira Tuhan gak izinkan Itu terjadi Kadang itu Tuhan izinkan terjadi Untuk melihat reaksi kita itu Seperti apa Bapak-Ibu ingin tahu Kekristenanmu seperti apa Levelnya Lihat aja reaksi pertama Yang keluar dari Hidupmu Dari mulutmu Dari sikap dan perbuatanmu Pertama kali reaksi yang keluar itu Menunjukkan kita itu Seperti apa Di hadapan Tuhan Gak bisa dibohongin Reaksi pertama Kalau kita dipitnah Dituduh Dicepit Mengalami aneaya Tekanan Gak punya duit Pokoknya mengalami hal Yang ruwet Reaksi pertama kita Menunjukkan kita Siapa kita sesungguhnya Di dalam Tuhan Tapi kalau Dicepit Ditekan Tambah bahagia Sentosa Kita menikmati Tuhan Bapak-Ibu Orang Ciri orang yang diberkati Tuhan Itu banyak senyum Coba senyum ketawa Hahaha Ya orang kalau diberkati Kan pasti banyak ketawa Berbahagia kan Orang kita kan orang berbahagia Makanya Makanya Petrus ngomong begini Berbahagia lah Ketua mengalami aneaya Makanya kita tuh Banyak senyum Kita pasal Mengingati yang gembira Dalam obat yang manjur Semangat yang patah Mengeringkan tulang Kita senyum aja Bahagia aja Tapi masalah senyum Terima kasih Tuhan Ini proses yang luar biasa Aku tahu Ini akan naik promosi Akan promosi Luar biasa Daging rasanya Jeri-jeritan Terima kasih Tuhan Ayo kirim yang lebih parah lagi Ayo Tuhan Kirim apa lagi Aku mau berkatmu Senyum aja Bahagia aja Kalau ngadapin masalah Saya tuh buktikan Saya 2018 2019 2020 tuh Masa-masa terkelam Dalam hidup saya Bisnis ancur Keuangan ancur Semuanya bapak belur Semuanya ancur Kita akhirnya Tuhan Pulihkan pelan-pelan Step by step Di dalam masa Remok saja Tuhan tuh proteksi Tuhan jagai Tuhan berkati Karena Tuhan Mau hati kita Tuhan Mau hati kita Kalau kita Ngalami segala sesuatu Ngalami proses Tuhan Yang Tuhan mau Adalah hati kita Untuk menjadi korban Yang terbaik Dan Terus diproses Menjadi serupa Segambar dia Kalau kita didapati Menjadi orang-orang Yang didapatin Berkenan Akhirnya kita itu Menjadi orang-orang Yang Difavoritin Tuhan Apa ya Difavoritin Tuhan Jadi favoritnya Tuhan Bayangin Bapak Ibu Kemarin Setahun terakhir ini Beberapa bulan terakhir ini Kan kejadian mengerikan Satu hari Orang meninggal Berapa banyak Bahkan orang-orang Dekat kita meninggal Keluarga kita Ada yang meninggal Orang-orang deket meninggal Kalau sampai hari ini Kita itu sehat Hari ini sehat kan Bahagia Nggak kena sakit-penyakit Bisa makan enak Bisa makan restoran Bapak Ibu Berpikir nggak Bahwa Ibu Adalah orang Yang difavoritkan Tuhan Untuk dilimpahi Kekuatan Kekuasaan Hikmat dan pengertian Untuk menjadi berkat Di masa yang akan datang Bener nggak Kalau Tuhan kasih Waktu sampai hari ini Ada ini loh Bisa ngomong baik Yang lain Mereka udah mengerikan Hidup ngap-ngapan Di ruang ICU Bahkan yang meninggal Tapi kita bisa enjoy Artinya apa Bapak Ibu Nggak berpikir Bahwa Tuhan Mengasih kamu Bener-bener Berberkasih karunia Melimpah Sampai diberikan Umur panjang Karena Tuhan Belum selesai Dengan hidup kita Masih punya rencana Besar ke depannya Hebat nggak tuh Tuhan Tuhan kita tuh hebat Tuhan mengasih kita Banget Dari kejadian ini Kita bisa bersyukurnya Nggak pernah berhenti loh Ternyata Tuhan tuh Baik sekali Sama kita Makanya kalau ngadepin Hal yang Untuk hal yang besar Ke depan Tuhan pasti persiapkan kita Nggak mungkin nggak Bagaimana seorang bikin Satu pesta besar Tapi nggak memperda persiapan Pasti kedodoran Untuk menyambut tamunya Hidangannya Tempatnya Semuanya dipersiapkan Kita pun juga akan Dipersiapkan Tuhan Melalui proses Melalui hal yang Tuhan izin kita Sebenarnya Tuhan Tuhan sedang Mempersiapkan kita Untuk perkara-perkara Besar ke depan Kalau ribut Gegeran Selisih pendapat Nikmatin aja Nggak usah Tanggepin Cukup Kalau ribut dengan pasangan Cepat minta maaf Peluk sama dia Kan kelar Masalahnya Tapi kalau ego Yang memimpin kan Wah enak aja Enak aja Nggak terima gue Masa gue ada sakitin Aku ini kan anak yang Tiampak itu orang tua Aku udah nggak ada Kamu sebagai suami Yang harus melindungi aku Akhirnya mau merana sendiri Aku tuh hidup sendiri Sebagai istri teraniaya Kamu aku tahu Yatim piatu Akhirnya mengasihi diri sendiri Nggak ada gunanya Tapi ketika kita Datang Memang ribut dengan pasangan Kita cepat kelarin Dengan orang lain Dengan orang karyawan Dengan sopir Pembantu Atau siapapun juga Cepat beresin Hati kita tepat Tetap murni Di hadapan Tuhan Dan kita nggak Terjebak Dalam tipu daya setan Untuk jatuh di dalam dosa Nikmatin hidup bersama Tuhan Setiap hari Dan jadi berkat Besar Amin Untuk mempertahankan Pernikahan itu tetap Harmonis Tetap Mesra Itu diperlukan pengorbanan Kadang kita perlu Meluangkan waktu berduaan Pagi kalau udah punya anak Kita harus Spend time berdua Waktu berdua Kadang saya Ngobrol berdua Di Starbucks Berdua Tapi taruh Kita ngobrol cerita Berduaan Lihat-lihatan Memang kayak orang Kayak orang blow on Tapi memang kita Memang cinta itu Kan harus dibangun Karena Kalau cinta ini Cinta ini Nggak dibangkitkan kembali Seperti waktu pacaran dulu Lama-lama budar Makanya Kalau suami nggak romantis Kita yang romantis Ngomong Kalau suami nggak mesra Ya kita yang mulai mesra Istri yang mesra Untuk apa? Membangun hubungan pernikahan Yang kuat dan kokoh Nah cinta itu perlu dibangun Dibangkitkan kembali Nggak bisa cinta digelontorkan Begitu aja Dengan berjalannya waktu Kalau nggak dipupuk terus Dengan hubungan Saling pengertian Lama-lama nanti pudar Karena godaan di luar sana Lebih Lebih menjanjikan Perempuan-perempuan Di luar sana Atau laki-laki Di luar sana itu Lebih menjanjikan Lebih klimis Lebih wangi Lebih necis Dan lain sebagainya Makanya kita perlu bangun Satu itu Kita bangun komunikasi Apa adanya Terus terang Kalau aku nggak suka sama kamu Diomongin Nggak sukanya apa Diomongin Jangan menghakimi Aku nggak suka kamu Kalau nggak suka Ya diomongin Terus terang Aku nggak suka kamu Itu begini-begini Jangan sampai Kata-kata kita itu Menghakimi Menilai Atau merendahkan Itu nggak boleh Terus Kalau ribut Cepat dibicarakan Baik-baik Dibicarakan Baik-baik Jangan dibawa Mertua dibawa Sepupu dibawa Nenek moyang Dibawa Sekolahnya dibawa Kamu sekolah Dimana dulu Buyutnya dibawa Ngkongnya dibawa Kalau kita marah Kan kadang Udah asal lu Keluarganya Sono ya Lu yang begini-begini Itu sebenarnya Tanpa sadar Kita itu Mengutuki Merendahkan Nah Kalau kita Pingin pasangan kita Itu Pingin Melakukan Seperti yang kita ingin Ya kita omongin Yang baik Kamu itu luar biasa Aku bangga Memiliki istri Seperti kamu Aku bangga Memiliki suami Seperti kamu Kamu itu orang Spesial buat saya Terima kasih ya Sudah menjadi Pasangan hidup saya Saya bersyukur Itu membuat dia itu Apa namanya itu Pede Percaya diri Dan bangga Kita harus ngomong loh Kayak begitu Panggilannya Jangan Panggilannya siapa Contohnya Panggilannya Ahong Itu ya Hong Hong Sini Hong Hong Atau panggil Papi Dia bukan papimu Kita harus pakai Panggilan spesial Baby Ayang Beb Gula Sugar Madu Atau apalah Pokoknya gitu lah Panggil Panggilan yang mesra Supaya apa Jangan dipanggil papi Jangan dipanggil mami Dia bukan papi kamu Dia bukan mami kamu Panggilan itu kelihatannya Sederhana Tapi perlu dipraktekan Itu bisa Membuat Panggilan itu kan memiliki arti Itu membuat Berbeda Suasana jadi berbeda Arti yang berbeda Harus terus nih Dibangun Keintiman Ngobrol bareng Cerita bareng Kadang Memiliki quality time Quality time saya itu Sama istri saya itu Kalau Bukan di Di mana-mana sebenarnya Kalau kita udah mau tidur Ngobrol di tempat tidur itu Kalau mau tidur itu Ngobrol sampai ngantur-ngantur Kadang dia cerita Saya kena ketiduran Saya cerita panjang libar Udah Eh Dijak ngobrol malah tidur Waktu itu quality time Quality time Berdua itu Inten Untuk ngobrol bareng Cerita secara intim Itu berdua Itu penting tuh Jangan Ya udahlah Pokoknya gue Istri kamu Kamu istri Kamu suami saya Ya sepenting kita Ini Gak bisa seperti itu Hubungan itu penting Quality time Ngobrol bareng Saling Apa namanya itu ya Memadukasi Istilahnya Itu penting Dibangun Kalau tidak Nanti waktu Ngadepin masalah sulit Kamu akan Geger ribut Nah Pengertian Pengertian Dan cinta-cinta Yang dibangun Perlahan-perlahan Itu memupuk Pengertian satu Dengan yang lainnya Semakin kuat Semakin kokoh Waktu terjadi Goncangan Waktu terjadi Tekanan Waktu terjadi Benar-benar Masalah yang Rumit Yang berat Kita itu Tetap bertahan Dan Bisa menikmatinya Dengan Powerful Bersama Tuhan Semakin hari Semakin kita Semakin mencintai Pasangan kita Gak ada cinta Luntur-luntur Itu gak ada Makanya Harus ada Keterbukaan Satu dengan yang lain Apapun Dia omongin Bareng-bareng Kekurangan Kelemahan Dia omongin Bareng-bareng Jangan sampai Merendahkan Semakin hari Pernikahan kita Semakin power Bapak ibu Kalau pernikahan kita Itu powerful Di hadapan Tuhan Kita nanti Akan dipakai Untuk memulihkan Pernikahan-pernikahan Yang berantakan Pasti Pasti Tuhan akan Bawa kita Untuk melayani Orang-orang yang Pernikahannya Bapak beluran Curan-curan Dan kita akan Dipakai Tuhan Yang luar biasa Sekali Amen Yes God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton